Intro Saat kundgar di Dogiai Pejabat Gubernur kunjungi TKP Kebakaran Pemirsa saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Dogiai beberapa hari lalu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah Dr. Ripka Haluk menyempatkan diri untuk mengunjungi TKP Kebakaran Sebelumnya Pejabat Gubernur Ripka Haluk menggelar rapat terbuka di gedung aula Degikoto Kabupaten Dogiai Usai rapat Pejabat Gubernur Ripka Haluk mendengar informasi dari warga dalam pertemuan soal ada kantor yang terbakar lagi Mendengar informasi itu Pejabat Gubernur Ripka Haluk langsung turun di tempat kejadian perkara atau TKP Rombongan Pejabat Gubernur Ripka Haluk sampai di TKP dan menyaksikan sebuah gedung kantor Yang di dalam satu bangunan ada dua instansi yang berbeda yakni kantor Bapeda dan kantor Kesbang Pol Sudah terlihat sisa-sisa puing kayu karena dilahap si jago merah Selesai meninjau TKP pertama Pejabat Gubernur Ripka Haluk beserta rombongan melanjutkan peninjauan ke TKP kedua Yakni penginapan yang bertempat di Jalan Poros Kabupaten Dogiai, Deyai, Paniai Terlihat TKP Kebakaran yang menyisakan puing-puing bekas terbakar api Terlihat ada dua orang ibu yang merupakan korban menghampiri Pejabat Gubernur Ripka Haluk Di mana Pejabat Gubernur ketika mendengar keluhan dari warga yang menjadi korban kebakaran Pejabat Gubernur Ripka Haluk langsung memberikan bantuan berupa uang tunai kepada kedua korban di TKP untuk membeli baju Pejabat Gubernur Ripka Haluk Pejabat Gubernur Ripka Haluk Sehingga kita sudah komitme tadi ya pemerintah bahwa siapa pun perlakunya tadi tidak secara umum Tidak ada Supaya biar masalah ada tinggi Ada tempat yang lebih bersedia untuk orang-orang yang kuat Tapi kita negara Indonesia ini Saya pikir bagaimana punya teknik Terima kasih ya, Ibu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!